Kita lanjutkan ke informasi lain, sebuah video viral tayangan dua orang pria dengan kondisi kepala dan wajah yang babak belur. Di tengah kerumbunan masa mewarnai grup WhatsApp masyarakat Bangkalan. Sejak selasa 23 Agustus petang, saat dikonfirmasi kaset reskrim Polres Bangkalan, AKP Bangkit, dan Nenjaya juga membenarkan hal tersebut. Dua pria itu diduga merupakan pelaku perampasan ponsel pada setidaknya dua warga Surabaya. Peristiwa perampasan ponsel hingga memicuamukan masa ini berawal ketika korban menuju ke sekolahnya di sebuah SMP dengan mengendarai sepeda motor. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah ada wartawan Tribun Madura, Ahmad Faisal Edo, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Faisal, silakan dengan laporan Anda. Selamat siang, rekan Nila dan Tribuners. Dimanapun berada, baik dari Bangkalan, saya melaporkan bahwa pada selasa petang tanggal 23 Agustus 2022, masyarakat di Bangkalan dihebohkan dengan kiriman berantai video dengan menggambarkan dua orang pria di ajar masa. Akibatnya sejumlah pukulan warga itu mengenai bagian tubuh dan wajah dua pria tersebut di sebuah ladang di pinggir jalan, di sebuah desa di Kabupaten Bangkalan. Ternyata pemeriksa usut-punya usut, informasi yang dirangkum surya dari pihak kepolisian melalui Kasab Reskrim AKBP Bangkit dan Anjaya, lokasi masa menghajar dua pria tersebut di jalan desa Banyor, Kecamatan 10. Keduanya adalah pelaku perampasan HP milik siswi yang akhirnya dikejar oleh paman korban. Setelah paman dan warga berhasil menjangkau kedua pelaku, masa tidak mampu meluapkan, tidak mampu membenduk amarahnya hingga menghajar dua pria tersebut. Hingga saat ini, beruntung aksi main hakim dari ASA di Kecamatan Sekolah itu tidak berlangsung lama setelah pihak kepolisian dari Polsek 10 mendatangi lokasi kejadian berkara. Kedua pelaku akhirnya diamankan ke Polsek 10 dan dilanjutkan dikirim ke Kota Bangkalan. Untuk kondisi MT dengan beberapa luka parah, bahkan nyaris sekarat seperti yang disampaikan di Kasab Reskrim, Polsek Bangkalan, AKB Bangkit dan Anjaya, pelaku MT harus dilakukan perawatan intensif di rumah sakit Kota Bangkalan. Sementara MS langsung dikeler ke Polsek Bangkalan. Hasil pemeriksaan sementara terhadap MS, ternyata pelaku MS ini adalah salah satu DPO dari S.G. Polsek Bangkalan atas kasus pencurian kendaraan berktor. Tihak kepolisian menyita barang bukti berupa ponsel milik korban dan sajam berupa pisau milik tersangka. Jika sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!